Halo pecinta dapur Ada yang lagi cari ide buat tumpang menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 Nah ini aku mau kasih ide untuk menghias tumpang yang sederhana tapi hasilnya cakep banget Yuk langsung disimak aja cara membuatnya Nah ini bahan dan juga perlengkapan yang harus disiapkan bunda Nah sekarang ini aku mau bikin alas dari daun pisang Dimana alas ini untuk mengelilingi juga Nah yang mengelilingi ini aku pakai daun pisang seperti ini dipotong memanjang Lalu aku lipat bagian atas dan ini aku lipat lagi membentuk segitiga Nah seperti ini Lalu aku ambil di sisi yang sebelah kanan dulu Aku lipat lagi lipatannya bisa dilihat bunda seperti ini Dan sebelah kiri juga sama Jadi kita imbangkan Nah cukup seperti ini aja langsung aja disetap plus Nah oke ini lah ini kita lakukan lagi ya bunda Sampai nanti di bagian nampan ini Terpenuhi dengan hiasan dari daun pisang ini Nah tinggal dilipat seperti ini Mudah kok bunda cara bikinnya Oke seperti ini Oke seperti ini Langsung kita staples lagi Nah kalau udah tinggal kita rapikan aja di bagian bawahnya Pakai gunting Nah seperti ini Nah tinggal ditata aja deh di nampan Ini kita letakkan di pinggiran ya Nah supaya tidak lepas Ini bisa di staples juga ya bunda Jadi nanti lebih kuat Tidak tergeser-geser Nah selanjutnya ini aku mau bikin hiasannya dulu Hiasan dari timun Nah ini timunnya aku potong bergerigi Jadi membentuk uruf V bulat balik seperti ini Agak dalam ya Supaya nanti bisa lepas Nah ini untuk hiasan sederhana bunda Banyak banget kok hiasan untuk tumpeng Nah ini aku pakai yang sederhana dan simple Jadi lebih cepat bikinnya Nah ini udah aku lepas Jadi hasilnya seperti ini Selanjutnya Tinggal aku potong di kulit-kulitnya Nah sampai di pojokan yang udah kita potong tadi Jadi jangan sampai terputus ya Nah selanjutnya ini direndam dulu di air dingin Tujuannya supaya nanti mekar Nah ini udah direndam Jadi udah mekar di bagian kulitnya Yang udah kita potong tadi Siap untuk kita buat hiasan Nah selanjutnya untuk tomatnya Ini aku potong biasa aja Tidak buat aku buat menjadi bunga Atau bentuk yang lain Karena ini untuk kita tata Nah ini untuk nasinya Aku pakai nasi putih biasa Untuk resepnya gak usah aku kasih tau Bunda udah tau lah bikin nasi Nah ini untuk nampan udah di alasi daun pisang Tinggal nasinya kita letakkan aja Aku letakkan di pojokan Nah ini untuk bagian bawahnya Selanjutnya aku tambahkan di atasnya Untuk tumpengnya Aku lepas daun pisangnya Ini aku kasih daun pisang Supaya lebih mudah untuk melepaskan Nah udah selesai untuk nasinya Tinggal dirapikan aja Oke ini sudah Selanjutnya ini aku mau bikin tangkir Tapi tangkirnya yang sederhana aja Aku pakai dua lembar daun pisang Aku tetap seperti ini Nah ini aku potong hingga rapi Kemudian di empat sisinya ini Aku gunting juga Tapi sedikit aja Selanjutnya di bagian yang digunting Aku lipat Seperti ini Lalu aku staples aja Nah semua sisi ya bunda Yang udah dipotong pakai gunting tadi Nah udah selesai deh Ini tangkirnya Tinggal dirapikan aja Di gunting yang kurang rapi Nah ini sekarang aku mau bikin Hiasan dari telur rebus Cara potongnya Sama dengan memotong timun tadi Ini dipotong Membetul huruf V Pulak balik Agak dalam juga Supaya nanti bisa lepas Nah ini udah Nah ini udah Tinggal aku buka Nah jadi seperti ini Bagus kan bunda Nah selanjutnya ini tinggal tata aja Hiasanya di sekitar tumpeng Aku tambahkan dulu daun selada Di bagian pojokan Selanjutnya Selanjutnya aku tambah dengan potongan tomat Ini untuk mengelilingi juga di bagian pinggir Nah ini di pojokan lagi Aku mau tambah dengan daun selada lagi Nah untuk tangkirnya Aku letakkan di tengah Seperti ini Nah sekarang Untuk tambahannya Atau bahan lainnya Aku tambah dengan sayuran rebus Ada bayam rebus Ada wortel rebus Kemudian ada Kol yang direbus Dan juga ada kacang panjang Yang direbus Nah tak lupa Ini ada sambal urapnya Jadi sambal urapnya ini Diletakkan di tangkir Kenapa dipisah Supaya nanti gak cepet basi Kemudian untuk lauknya Aku tambah dengan tempe goreng Ini digoreng uyah bawang Dan juga ada tahu goreng Kalau mau diganti dengan tempe tahu bacem Juga boleh Nah sekarang Tinggal kita tata aja Hiasannya Ini untuk timun Yang udah dihias Menjadi bentuk bunga tadi Ditata aja Dan untuk telurnya Ini aku Tusuk pakai tusukan gigi Dan aku letakkan di Tumpeng nasinya Sebagai hiasan Sebagai hiasan Nah seperti ini Dan ini sudah selesai Tinggal ditambah dengan penaperni Untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-77 Aku tambah bendera Dan juga tulisan Gimana gak ribet kan bunda Untuk membuatnya Nasi tumpeng ini Merupakan salah satu Makanan yang sering kita Jumpai di saat Hari kemerdekaan Selain dijadikan Sebagai media Untuk lomba Nasi tumpeng ini Seringkali menjadi Suguhan utama Saat puncak acara Di merayakan Hari kemerdekaan Dicobain ya bunda Buat bunda yang nyobain resep dari kami Jangan lupa hasil masakannya di foto Lalu upload ke IG Dan tag IG Catatan Dapuri Bunda Jangan lupa like Kalau bunda suka dengan video ini Jangan lupa juga subscribe Buat bunda yang belum subscribe Selamat mencoba Sampai jumpa